PT PLN, Persero, mendukung Kepengurusan Forum Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara, FMR BUMN. Komitmen ini tercermin melalui agenda pengukuhan pengurus FMR BUMN periode 2024 hingga 2027 yang dilaksanakan di Gedung Auditorium PLN Pusat, Jakarta pada selasa 26 Maret 2024. Deputi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN, Nawal Nelly mengapresiasi upaya kolaborasi terhadap pencapaian Forum Manajemen Risiko BUMN Nelly berharap capaian ini terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk mencapai kolaborasi lebih aktif di masa mendatang. Komisaris Utama PLN, Agus Martowardoyo mengatakan, implementasi sistem manajemen risiko yang efektif akan memengaruhi kinerja perusahaan. Untuk itu kepengurusan baru FMR BUMN dapat selalu menerapkan praktik terbaik dalam manajemen risiko perseroan. Sementara itu Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya terus membangun sistem manajemen risiko yang terintegrasi karena PLN memiliki aspek risiko yang kompleks. Untuk itu, ia berharap jajaran pengurus FMR BUMN 2024 hingga 2027 dapat membantu memformulasikan kebijakan-kebijakan manajemen risiko dan mengawal implementasinya sehingga bisa menjawab kebutuhan dan dinamika tantangan yang dihadapi tiap BUMN, termasuk PLN. Ketua Umum FMR BUMN periode 2024 hingga 2027, Amin Sunaryadi menyampaikan, jika FMR menjadi wadah bagi para praktisi manajemen risiko di lingkungan BUMN. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemikiran-pemikiran strategis dan kebijakan-kebijakan dalam bentuk saran, kajian, pendapat dan rekomendasi kepada Kementerian BUMN dan masing-masing BUMN tentang praktik terbaik manajemen risiko di BUMN.